Contoh daerah pemilihan, kebupaten kota yang berkurang jumlah kursinya pemilihan lalu, kalau tidak salah ingat, itu di Toraja Utara. Situasi ini bisa terjadi pada pemilihan 2024, dan tahun ini kita akan melakukan pemetaan daerah pemilihan. Itu yang kedua. Berikutnya, yang ketiga, di bulan Oktober, kalau saya tidak salah ingat nih, di bulan Oktober tahun ini kita akan masuk pada pemutahiran data pemilih. Jadi data pemilih itu panjang juga kerjanya, panjang pembahasannya. Di sini ini tidak mudah juga, karena kita akan mendata manusia, pemilih, yang mobilitasnya sangat tinggi. Hari ini kita data, mungkin masih ada di daerah Makassar. Boleh saja, tahun depan, pindah ke daerah lain. Jadi, pemilih itu mobilitasnya tinggi. Pendataan pemilih itu sangat, ya, rumit juga. Karena sebenarnya, KPU sudah membangun satu sistem pemutahiran data pemilih yang namanya SIDALI, sistem data pemilih, sistem informasi data pemilih. Dalam aplikasi SIDALI ini, kita juga sudah mengembangkan fitur-fiturnya. Terakhir ini, kita sudah punya, bahkan KPU sudah punya program, sudah punya aplikasi namanya pengembangan SIDALI, namanya Penduli Hakmu. Maaf, Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu itu, itu kita bisa membuka di Playstore, bisa mengecek nama kita apa ada di data pemilih atau tidak. Bahkan, kita bisa melihat di TPS mana kita berada. Di TPS mana kita berada. Di Lindungi Hakmu itu. Di Lindungi Hakmu. Jadi, KPU mengembangkan sebenarnya teknologi atau mengembangkan informasi teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pemilu. Satu contoh juga yang dikembangkan oleh KPURI, misalnya E-RECAP. Kita lagi menyiapkan E-RECAP atau Electronic Recapitulasi. Atau RECAP secara digital. Kemarin si RECAP. Si RECAP itu namanya. Sistemnya namanya si RECAP. Jadi, si RECAP ini kita lagi kembangkan dan sebenarnya kan begini. Di mana kerumitan pelaksanaan pemilu. Ini saya mau memberikan gambaran. Karena pemilu itu, kita terlalu banyak dokumennya. Banyak yang harus font yang diisi. Pencatatan-pencatatannya. Kenapa bisa? Karena kita memakai proporsional terbuka. Ada gambar partai, ada nama. Di nama setiap partai itu ada. Sehingga berlembar-lembar. Jadi, kalau misalnya 20 peserta pemilu, 20 partai, 20 lengkap. Bisa 20 itu, 20 lembarnya itu bisa dihitung begitu banyak. Belum lagi, itu harus dicatat sejumlah peserta pemilu yang hadir di TPS. Maka kerumitan pemilu sebenarnya adalah yang paling rumit adalah pencatatannya. Pencatatannya. Karena setelah dilakukan pemungutan, kemudian dihitung surat suaranya, sudah ada di Cplano. Kalau sudah ada di Cplano, itu kemudian dicatat masuk di formulir C yang kecil itu. Yang akan dibagi ke partai-partai, yang dibagi ke DPD, yang dibagi ke saksi calon presiden, dan akan diberikan ke Bawaslu, akan dijadikan arsip, kemudian diberikan ke PPS, dibawa ke PPK. Untuk rekapitulasi. Jadi, bisa dihitung berapa banyak. Berapa banyak lembarnya. Itu yang membuat rumit. Sementara, kita diperhadapkan pada ini, tingkatan-tingkatan. Misalnya, partai politik. Untuk partai politik saja, itu ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan ini berarti tiga rangkap yang dibikin. Setiap satu partai. Begitu banyak. Misalnya, untuk DPR RI, DPR RI Provinsi, DPR RI Kabupaten Kota. Itu saja. Kemudian ditambah dengan calon DPD, DPR Presiden, ya, jumlahnya lima rangkap kali saksi yang hadir. Kali jumlah partai. Iya. Kali jumlah saksi atau jumlah partai yang hadir di TPS. Itu yang sulit. Jadi, bisa dibayangkan, kalau pelaksanaan pemungutan suara dari jam tujuh sampai jam satu, itu standar menurut undang-undang. Setelah itu dihitung. Dihitung ini lima yang dihitung. Biasanya Presiden dulu yang dihitung. Baru DPR RI, DPRD, baru DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Satu dihitung saja, itu bisa berapa lama? Berapa jam? Ini lima yang dihitung. Penghitungan memang, kalau berdasarkan pengalaman 2019, bisa sampai malam. Bisa sampai malam. Bahkan bisa sampai tengah malam. Itu hitung. Yang lebih rumit dari hitung adalah mencatatnya. Karena begitu banyak lembaran yang harus dicatat tadi. Begitu, dan begitu kompleks. Kemudian, telitin. Belum lagi dalam situasi, ini kan pelaksanaan pemilu di Indonesia ini, ya disebut hari pengemutan dan penghitungan suara pada hari itu saja. Pokoknya, kalau di TPS, begitu bekerja KPPS, maka jangan kau berhenti sebelum selesai. Kau hanya bisa berhenti istirahat, sholat, makan. Setelah itu kerja. Tidak boleh kau pulang tidur kalau sudah capek. Tidak bisa. Harus diselesaikan. Jadi, solusinya Pak Ketua, kalau misalnya kemarin kan pengalaman kemarin itu, banyak kasus KPPS yang sempat drop, bahkan yang meninggal dunia. Itu yang saya maksudkan. Antisipasinya. Saya melanjutkan tadi. Inilah fungsi si rekap atau e-rekap tadi. Si rekap sebenarnya itu semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul berjalan dan bisa digunakan di pemilu 2024. Hanya memang, satu lagi, catatannya, karena si rekap ini tidak disebut dalam Undang-Undang 7 2017. Kalau si Dali, sistem informasi data pemilih, ada di Undang-Undang 7. Kalau dia tidak disebut di Undang-Undang 7, maka potensi pelanggaran. Secara hukum, dia tidak punya dasar hukum yang kuat. Karena kita sudah punya pengalaman di KPU. Kalau itu hanya dituangkan di PKPU, mudah dia di bantah sebenarnya. Mudah dia di uji, mudah dia digugat. Kalau kita berkasus DMK biasanya itu tidak terlalu kuat. Tetapi kalau dia ada di Undang-Undang 7, itu akan menjadi dasar yang sangat kuat. Berarti si rekap ini beda dengan Quick Con ya, Pak Ketua? Beda. Karena maksudnya dalam posisi rawan digugatnya itu karena tidak tercantung dalam Undang-Undang. Kalau Quick Con kan bukan KPU. Maksudnya bukan penentu. Iya. Yang ada di KPU namanya Real Con. Oh, Real Con. Jadi memang kita mencatat hasil masuk di input. Tapi itu bukan hasil resmi. Bukan hasil resmi. Itu hanya pembanding untuk memberikan rasa kepuasan yang cepat kepada masyarakat. Karena di luar juga ada yang melakukan Real Con. Misalnya Quick Con. Kita melakukan itu. Tetapi biasanya memang berdasarkan pengalaman Real Con yang dibikin oleh KPU itu tidak terlalu jauh beda hasilnya dengan hasil akhir. Kalaupun ada berbeda itu hanya penyusiaan-penyusiaan karena salah tulis, salah salah hitung, dan seterusnya. Di tingkat, di jenjang-jenjang ini, baik TPS maupun di tingkat rekap di PPK, dan seterusnya. saya kembali ke rekap. Serekap ini mudah-mudahan kalau dia digunakan akan sangat membantu. Karena dia akan menghilangkan proses-proses pencatatan secara manual yang begitu rumit itu. Karena kita sudah memakai digitalisasi dengan memakai handphone, cuma memang kendalanya ya harus dijamin di seluruh penjuru negeri ini harus ada signal. Karena kita by digital, online, walaupun kita lagi merancang juga sistem offline-nya, tetapi ya paling tidak di semua kejamatan di seluruh Indonesia itu sudah harus ada jaringan. Karena di tingkat kejamatan juga memakai rekapnya memakai itu. Memang ini tantangannya. Kalau si rekap ini bisa maksimal, jaringan bisa ada, itu akan sangat mempermudah proses kerumitan pemilu di 2024. Kemudian saya lanjut, setelah daerah pemutaan daerah pemilihan akan dilakukan, yang ketiga adalah pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih juga akan dilaksanakan mulai tahun ini. Dan setelah itu, yang keempat kita akan melakukan misalnya sudah menerima pendaptaran dukungan calon DPD. Dan di tahun 2022 ini, kalau berdasarkan rancangan jadwal yang disiapkan KPU, itu akan ditetapkan peserta pemilu, partai politik peserta pemilu. Kan, jadi begini, partai politik itu, tidak semua partai politik peserta pemilu. Partai politik setelah lolos dari Kemen Kumham, itu kemudian mendaptar di KPU untuk menjadi peserta pemilu. Setelah diverifikasi oleh KPU dengan berbagai macam persyaratannya, baik administrasi maupun faktual, kemudian akan dilakukan, akan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Setelah menjadi peserta pemilu, baru berhak mengajukan calon atau calon legislatif atau calik ke KPU yang jadwalnya di bulan Mei. Jadi ini berjenjang dari RI, Provinsi, Kabupaten, Kota akan melakukan pengajuan calik di masing-masing KPU. Tetapi pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu hanya mendaftar di KPU RI. Tidak ada pendaftaran di daerah. Daerah yang memperifikasi saja. Jadi, kita, KPU, Kabupaten, Kota, dan Provinsi hanya menerima berkas dari KPU RI untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Hanya memang bedanya di 2020, pemilu 2024 ini, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bagi partai politik yang sudah mendapat, yang sudah lolos parlimen tersol, berarti Konda Salah kurang lebih 10, 10 ya, partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, maka dia hanya di verifikasi secara administrasi. jadi verifikasi, jenjang verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik KPU, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan RI kali ini itu dua kali, dua jenjang, satu administrasi. Setelah administrasi lolos, baru dilanjutkan ke faktual. Jadi, ada dua proses. kalau dulu kan bersamaan, jadi bersamaan, jadi dia lolos secara administrasi faktual bersamaan, satu kali, satu kali. Kalau nanti ini, dua kali verifikasi, verifikasi administrasi tersendiri, sampai di RI ditetapkan. Setelah lolos verifikasi administrasi, bagi partai politik yang sudah, yang lolos parlimen tersol, itu sudah mendapatkan tiket untuk menjadi peserta pemilu. Kalau partai politik baru atau yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI, parlimen tersol di pemilu 2019 selalu, itu lanjut pada verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini juga berjanjang, berjanjang tersendiri dari kabupaten kota, provinsi, sampai RI. Ini panjang ceritanya kalau verifikasi faktual mau dibahas. Itu semua diperiksa secara faktual, dari pengurusan, keanggotaan, kantor, sampai 30 persen perempuannya. Itu juga kita, kita juga melakukan verifikasi.